Dialah orang Indonesia pertama yang belajar seni di Eropa dan menjadi pelopor seni modern Indonesia. Raden Saleh lahir di Semarang, Jawa, dan ditakdirkan untuk jadi orang besar. Ia sudah mulai belajar melukis pada usia 8 tahun. Pada usia 12 tahun, bakatnya menarik perhatian pelukis Belgia, AAJ Payen, sehingga potensinya mulai dikembangkan. Raden Saleh diberangkatkan ke Den Haag, Belanda, lalu belajar melukis potret di bawah bimbingan Cornelis Kruseman, seorang pelukis istana. Segala keperluan Raden Saleh pun ditunjang oleh pemerintah Belanda. Ia sempat pindah dan tinggal di Jerman selama 5 tahun dengan status tamu kehormatan, Kerajaan Jerman. Raden Saleh semakin menambah wawasannya dalam seni dan membentuk karya-karyanya. Cintanya pada alam liar dan pemandangan mega semakin memperkaya karyanya. Salah satu karya besarnya yang ikonik adalah lukisan berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro.